Juru bicara militer untuk DNA menyalakan pergerakan tentara bayaran Rusia karena menjadikan SIRTE tempat kalimir bahaya di Libya. Pemerintah Kesepakatan Nasional atau DNA mengatakan pembebasan SIRTE dan Jufra dari pasukan Khalifah Haftar atau LNA telah menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Setelah pergerakan tentara bayaran Rusia yang memberikan dukungan ke pasukan LNA di kedua kota itu, atau juru bicara militer GNA, pemerintah yang diokui PBB di Kutiberi Al Jazeera. Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, Muhammad Kanunu mengatakan SIRTE adalah tempat paling berbahaya di Libya setelah itu menjadi titik fokus bagi tentara bayaran dari perusahaan Rusia yang ia gambarkan sebagai geng kriminal. Pada hari Sabtu, perwakilan tetap Libya untuk PBB menyuruhkan Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi atas kegiatan tentara bayaran dan aktor lain di Libya. Kanunu mengatakan faksi-faksi saingan yang telah mendukung para pemberontak yang bertanggung jawab atas kehadiran tentara bayaran di Rusia, Syria, dan Afrika di Libya telah mengendalikan ladang-ladang minyak. Ia menambahkan bahwa tanggung jawab untuk situasi di Libya juga jatuh di pundak negara-negara Arab dan asing yang berkontribusi membawa tentara bayaran di Libya. Pada hari Sabtu, Perdana Menteri GNA Libya, Fais Arsaraj, bertemu dengan sekutunya Perdana Menteri Italia, UCP Conte, di Roma untuk membahas situasi di negara itu dan kembalinya perusahaan-perusahaan Italia untuk bekerja di Libya. Libya merupakan produsen minyak utama, telah terperosok dalam kekacauan sejak pemberontakan yang didukung NATO pada 2011 yang menggulingkan dan membunuh penguasa lama Muhammad Gaddafi. Sejak 2014, telah terpecah antara faksi-faksi yang berbasis di Ibu Kota, Wipoli, dan di Timur dalam perang yang kadang-kadang kacau yang telah menarik kota luar dan membanjiri sejata dan tentara bayaran asing. Pasukan Haftar atau LNA yang didukung oleh Yuni Emirat Arab, Mesir, dan Rusia terpaksa mundur dari sebagian besar Libya Barat dalam beberapa pekan terakhir, setelah Turki meningkatkan dukungannya untuk GNA yang diakui PBB. Sekutu LNA, Presiden Mesir, Abdel Fad ke LCC, pada pekan lalu, memperingatkan bahwa serangan apapun terhadap LNA di Siette dan Jufra akan berarti melawati dari segera. Dia mengatakan Mesir dapat melakukan intervensi militer untuk melindungi perbatasan baratnya dengan negara kaya menangkutu. Sebagai tanggapan, GNA menganggap komentar LCC sebagai deklarasi perang.